Pemirsa calon gubernur nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono membantah kedatangannya ke BPNU pada 7 Oktober 2016 lalu guna meminta Ma'ruf Amin membuat fatwa tentang penodaan agama. Menurut Agus, kedatangannya ke BPNU guna meminta restu dan nasihat untuk kemajuan Jakarta. Agus dengan tegas menyebut bahwa tuduhan tersebut merupakan fitnah dan dapat memecah belah rakyat Indonesia. Selain bersilaturahmi, ia mengaku kedatangannya untuk meminta doa restu serta nasihat Kiai Hai Cima'ruf Amin agar dirinya diberi keringanan langka dalam perjuangan yang mencapai posisi gubernur Jakarta. Anak pertama dari Susi Lobambang Yudhoyono ini berharap agar masyarakat dapat cerdas dalam menyingkapi situasi politik saat ini. Saya datang dengan etikat baik dan saya diterima dengan tangan terbuka, dengan suasana kekeluargaan yang benar-benar hanya ingin saya juga memohon doa restu dalam perjuangan saya dalam pemilihan kebunuh DKI Jakarta. Tidak ada urusan lain selain itu. Kemudian disambungkalkan dengan isu kemarin, isu penistaan agama, saya pikir sudah jauh sekali.